Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Redmi 9 yang terkunci akun Mi nya kita akan coba untuk unlock akun Mi nya menggunakan tool Sakti yang tentu saja gratis oke kita letakkan dulu handphone nya dan kita menuju ke tampilan Windows kita disini sudah aku siapkan ada MTK GSM Sulteng versi 1.3.4 langsung saja kita eksak filenya, klik kanan eksak disini sampai menjadi sebuah folder kemudian kita buka foldernya dan kita jalankan MTK GSM Sulteng V1.3.4.exe nya kita double klik saja file ini, file exe ini sampai muncul toolnya selanjutnya bagi teman-teman yang belum install driver bisa langsung install driver saja klik menu install driver karena tanpa menginstall driver maka handphone kita tidak dapat terbaca oleh Windows yang kita gunakan apalagi sama toolnya, pasti jelas tidak terbaca oke untuk drivernya sudah terinstall bagi teman-teman yang ingin tahu siapakah pemilik tool ini, siapakah developernya bisa klik menu about me kemudian akan muncul browser di belakangnya dan browser tersebut langsung mengakses ke akun Facebook developer dari tool ini dan juga ke grup Facebook dari tool ini jadi teman-teman yang ingin mendapatkan toolnya bisa langsung gabung ke grup Facebook GSM Sulteng Tool dan gratis, tidak suruh bayar oke jika sudah gabung silahkan teman-teman bisa mendapatkan toolnya oke selanjutnya kita akan gunakan tool MTK GSM Sulteng V1.3.4 ini untuk mengunlock akun Mi pada Redmi 9 cukup siapkan saja kabel data, langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer dan metode untuk menghubungkan handphone ke komputer adalah seperti ini kita hubungkan dulu kabel data ke handphonenya kemudian kita matikan paksa handphonenya dengan menekan tombol volume atas kemudian tombol volume bawah kemudian tombol power kita tekan ketiga tombol tersebut secara bersamaan ketika handphone sudah mati, lepaskan tombol powernya tahan dulu tombol volume atas dan tombol volume bawah sampai handphone terbaca oleh toolnya oke kita lepaskan dulu kabel datanya dan kita bergabung lagi dengan tampilan Windows sekarang selanjutnya kita pilih menu Xiaomi kemudian di bagian bawahnya kita pilih serinya yaitu Xiaomi Redmi 9 ini dia, sudah kita pilih sekarang di sebelah kanan bawah kita pilih opsi untuk iris Mi Clotham kalau sudah kita bisa klik menu execute-nya sampai muncul keterangan pada kotak lock-nya untuk menghubungkan handphone ke komputer oke langsung saja kita colokkan kabel data ke handphonenya kemudian kita paksa matikan handphonenya sekarang tekan tombol volume atas, volume bawah, dan tombol power ketika nanti handphone sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya dengan tetap menekan dan menahan kedua tombol volume sejenak oke bisa kita lepaskan kedua tombol volumenya handphone sudah terbaca dan sekarang sedang proses unlock akun Mi oh, ternyata sudah selesai ya cukup cepat ternyata sudah muncul keterangan all is done tidak sampai 1 menit mungkin hanya sekitar 40 detik saja setelah selesai handphone tidak akan otomatis menyala jadi kita harus nyalakan handphone ini manual lepaskan dulu kabel datanya dan kita tekan tombol power sampai muncul logo Redmi di layarnya karena kondisi baterai pada handphone yang aku pegang ini kritis di bawah 20% maka aku colokkan lagi kabel data ke handphonenya agar handphone berada dalam mode charging dan daya baterainya terjaga kemudian ini dia sudah masuk ke tampilan selama datang dari MIUI 12.5 sudah hilang untuk tampilan terkunci akun Mi tinggal kita set up saja handphone ini sampai ke tampilan menu namun biasanya handphone yang terkunci akun Mi di dalamnya juga ada akun Google-nya apakah akun Google ikut mengunci atau tidak? kita coba untuk set up dulu dan di bagian wifi bisa kita lewati saja jika kita set up handphone ini tanpa jaringan internet tanpa wifi ataupun seluler mungkin di akhir set up nanti ada notifikasi belum masuk atau langsung saja kita konekkan ke wifi karena handphone sudah pasti terkunci FRP ini dia ada logo gembok di pojok kiri atas layarnya oke kita coba untuk konekkan handphone ini ke jaringan internet via wifi saja kemudian kita lanjutkan set upnya setelah handphone terkoneksi ke jaringan internet via wifi kita tunggu sebentar copy apps and data kita pilih jangan salin dulu kemudian kita tunggu sebentar setelah loadingnya selesai ternyata handphone meminta konfirmasi kunci layar jadi mungkin kasus awalnya adalah lupa kunci layar sama usernya dilakukan web data via recovery mode dan terkunci akun Mi-nya tentu saja kita tidak tahu kunci layarnya maka kita bisa gunakan opsi di bawahnya ada use Google account instead ya gunakan akun Google gantinya kemudian setelah kita klik menu tersebut kita dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda dan ternyata akun Google dari handphone ini juga lupa maka kita akan coba untuk sekalian bypass akun Google-nya saja sebelumnya kita matikan dulu handphonenya kemudian kita nanti hubungkan handphone ini ke komputer dengan cara kita tekan saja kedua tombol volume tanpa tombol power lalu kita colokkan kabel data ke handphonenya oke kita bergabung lagi dengan tampilan Windows kita masih di Xiaomi Redmi 9 untuk serinya kemudian kita pilih menu di sebelah kanan bawah sebelumnya kita pilih Iris Miklut kita ganti menjadi Iris FRP kalau sudah kita klik lagi menu Execute-nya sampai muncul opsi untuk mencolokkan handphone ke komputer seperti ini waiting for device connection kita tahan kedua tombol volume volume atas dan volume bawah sambil menahan kedua tombol volume colokkan kabel data ke handphonenya dan kita tunggu sampai handphone terbaca ini dia handphone sudah terbaca oleh toolnya dan ternyata cukup cepat juga untuk proses bypass FRP-nya all is done, handphone sudah selesai akun Google sudah terbypass kita akan cek handphone tidak menyala otomatis maka kita nyalakan manual lagi handphonenya lepaskan kabel data, tekan tombol power kita tunggu sampai muncul logo Redmi kemudian kita kembalikan lagi saja kabel datanya agar handphone dalam posisi charging mode dan daya baterainya terjaga oke kita tunggu hasilnya ini dia handphone sudah masuk ke tampilan langsung ke tampilan wifi ternyata sekarang kita coba untuk setup handphone ini dan akan kita cek tadi sebelum kita bypass FRP sebelum kita erase FRP-nya handphone meminta konfirmasi kunci layar kemudian kita dialihkan ke halaman verifikasi akun ternyata sekarang sudah clean-nya kita masuk ke halaman send-in akun Google dan halaman ini bisa kita lewati saja tidak perlu kita login-kan sekarang untuk akun Google-nya kita fokus dulu untuk setup handphone ini sampai ke tampilan menu set password kita lewati dulu kemudian next lagi kemudian saya setuju kemudian next lagi untuk pilih temanya kemudian kita tunggu sebentar ini di akhir setup ada saran aplikasi kita lewati dulu kemudian ada loading sejenak dan setup komplit loading apps kita tunggu proses loading ini memang cukup lama kemudian setelah loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan menu seperti ini akun Mi sudah berhasil kita unlock kemudian akun Google-nya juga sudah berhasil kita unlock tinggal kita tulis saja notanya lumayan 250 ribu untuk 2 kasus oke sekarang kita tunggu dulu tampaknya masih ngeheng handphonenya ya mungkin kaget tadi setelah kita setup dan langsung masuk ke tampilan menu kita tunggu dulu sebentar oke ini dia sudah sembuh hang-nya sekarang kita cek lagi di pengaturan kemudian untuk handphone ini Redmi 9 dengan versi MIUI 12.5.2 dan untuk akun Mi-nya sudah clean akun Mi bisa kita gunakan lagi jadi bukan terdisable tapi betul-betul clean akun Mi bisa digunakan lagi dan untuk akun Google-nya juga sudah clean teman-teman bisa bikin email baru atau gunakan email yang sudah ada oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya